Intro Dilansir dari inews.id merasa dijebak ini isi lengkap surat Ketua Umum P3 Romahur Muzi Ketua Umum P3M Romahur Muzi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kemenak Anggota DPR itu kini telah ditahan di rutan KPK Terjaring OTT Romih pun mencurahkan isi hatinya melalui surat terbuka Dia membuat tulisan tangan yang menyebut dirinya telah dijebak Surat itu diberi judul surat terbuka untuk Indonesia 16 Maret 2019 Berikut ini isi lengkapnya Satu, saya ingin memulai dengan pepatah Arab Musibah yang menipas suatu kaum akan menjadi manfaat dan faedah untuk kaum yang lain Dua, saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga Saya pikirkan atau saya rencanakan bahkan firasat pun tidak Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobby hotel Yang sangat terbuka dan semua tahu bisa melihatnya Ternyata niat baik ini menjadi petakah Tiga, dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan Bahkan bulan Sebagaimana disampaikan penyelidik Maka inilah resiko menjadi jubir Terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham Nasionalisme religius yang moderat Empat, kejadian ini juga menunjukkan inilah resiko dan sulitnya menjadi salah satu Public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama Atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah Lima, kepada rekan-rekan TKN Jokowi Amin Dan masyarakat Indonesia saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini Inilah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dan konstitusional Dengan mengedepankan asas raduga tak bersalah Mohon doanya Enam, kepada warga P3 di seluruh pelosok tanah air Rekan-rekan pengurus DPP, DPW, DPCP, AC dan Ranting Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi Dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini Jangan kendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari Saya sudah keliling Nusantara dan meyakini P3 lebih dan mampu untuk melewati ambang batas parlemen Saya akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi Setelah bermusyawarat dengan rekan-rekan fungsionaris DPP dan DPW dalam keterbatasan komunikasi yang saya miliki saat ini Tujuh, kepada kakak, adik, keluarga besar, terkhusus istri dan anakku tercinta ayah Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesedihan, kerepotan dan perasaan yang kalian terima Dengan seluruh perasaan ayah yang masih tersisa saat ini Dengan segala ketulusan ayah Mohon keyakinan kalian bahwa apa yang sesungguhnya terjadi tidaklah seperti yang tampak di media Ikhlaskanlah takdir yang menimpa ayah sebagai pemimpin saat ini Anakku, permataku dan pembuat senyumku Engkau harus tetap belajar rajin karena UN sudah dekat Tidak usah kau pedulikan apa kata orang Jika mereka membuli inilah risiko menjadi pemimpin politik yang selalu ayah bilang Saya doakan semoga engkau tetap menjadi yang terbaik seperti biasanya di sekolahmu Peluk cium ayah dari jauh yang selalu mencintaimu Istriku belahan nyawaku, engkau lah kekuatanku Aku yakin kita terus saling menguatkan menghadapi badai ini agar cepat berlalu Aku merasakan begitu besarnya cinta dan kesungguhan serta pengorbanan menampingiku Terima kasih untuk terus mempercayai ku karenanya Izinkan aku untuk mencintaimu Titip cium untuk anak-anak kita setiap hari M. Roma Hurmuzi Sub indo by broth3rmax